Pemirsa bakal calon wali Kota Medan dari Partai Nasdem, Riko Waas, mengunjungi kantor DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Medan. Riko mengaku memiliki frekuensi yang sama dengan PSI dalam membangun Kota Medan yang lebih toleran. Di dampingi Ketua DPD Partai Nasdem Kota Medan, Afif Abdillah, Riko Waas disambut hangat Ketua DPD PSI Kota Medan, Renville P. Napitupulu bersama jajarannya. Dalam pertemuan tersebut, Riko mengaku banyak bertukar pikiran dengan pengurus DPD PSI Kota Medan terkait masa depan Kota Medan. Riko mengaku memiliki frekuensi yang sama dengan PSI, terutama untuk mengwujudkan toleransi di Kota Medan. Riko berharap PSI Kota Medan bisa berkolaborasi dan berjuang bersama untuk membangun Kota Medan lebih baik ke depan. Hari ini kami diterima dengan sangat baik dengan cara kekeluargaan, dengan PSI Kota Medan, dengan Kota Renville. Kita bicara banyak dan lebih banyak kita sharing dan juga secara ngobrol tentang apa yang harus sebaiknya di depan di Kota Medan. Dan tentunya kita mengharapkan bahwasannya kita bisa berkolaborasi ke depan. Kita butuh pikiran-pikiran konstruktif seperti apa yang disampaikan pada PSI Kota Medan dan PSI Indonesia ini. Dan kebetulan tadi kita berbicara, kita mempunyai frekuensi yang sama juga. Entah bagaimana toleransi harus dibangun, bagaimana persahabatan, keluargaan yang ada di dalam dunia politik kita sekarang harus dibangun bersama di Kota Medan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.